Rahasia petiwasiat jilid 18. Itu namanya jarum di dalam lengan baju yang paling sukar dilayani, ujar Bun Hiong dengan tertawa. Padahal tanpa menggunakan senjata rahasia, lambat laun aku pun akan kalah loh bokong itu jauh lebih tangguh daripada songgoan po aku memang bukan tandingannya. Mendingan dia punya perasaan, tidak menyambar sekalian nyawamu, kata Bun Hiong It Hiong merasa sudah dapat bergerak, segera ia berdiri, katanya, ayo berangkat, kita tidak boleh kehilangan kotak itu. Lepas kita cari mereka saat ini mungkin mereka sudah beberapa li jauhnya, dapatkah kau menyusulnya? Tidak dapat menyusul juga harus kita kejar memangnya kotak itu dibiarkan di bawah lari begitu saja Bun Hiong mengangkat pundak, mau kejar silahkan kau kejar sendiri, aku tidak mau. Oh, kau takut tanya Rit Hiong? Tidak, Bun Hiong menggeleng. Aku tidak ingin buang-buang tenaga peruma mengapa kau anggap buang tenaga peruma? Coba jawab jika sudah dapat kita susul mereka, lalu mau apa lambrak mereka, apalagi tadi kan sudah kau lambrak Rit Hiong garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, ucapnya sambil menyengir, Habis bagaimana kalau menurut pendapatmu yang hilang itu tidak lebih hanya sebuah kotak palsu, maka tidak perlu disayangkan, marilah kita langsung menuju ke Capek Pania saja, tanpa membawa kotak pusaka, care bagaimana kita kesana kenapa tidak? Kesana dengan membawa sebuah kotak palsu dan pergi dengan bertangan kosong kan tidak banyak bedanya, Rit Hiong berpikir sejenak, katanya kemudian sambil mengangguk, baiklah. Biar kita berkunjung kesana dengan bertangan kosong tapi hendaknya kau tunggu sebentar. Ia lantai mendekati bangkai macan tutul, dipegang ekornya dan diseret ke dalam hutan. Bun Hiong heran melihat kawannya menyeret bangkai macan tutul itu ke dalam hutan, tanyanya, Hei, kau mau apa? kata pepatah, manusia mati meninggalkan nama, hari mau mati meninggalkan kulit, jawab L.T. Hiong dengan tertawa. Maka kulit macan tutul ini kan harus kita manfaatkan untuk apa? Tanya Bun Hiong Pularit Hiong melolos belati yang tipis tajam. Ia berjongkok, belati lantas menubles tenggorokan bangkai macan, lalu belati bekerja cepat menyayat bagian perut. Sembari bekerja ia berkata dengan tertawa, kamu ini putra keluarga berada, tentu tidak tahu berharganya kulit macan tutul. Sehelai kulit macan tutul ini laku beberapa tahil perah. Ah, kampungan omel Bun Hiong tertawa setelah kulit macan ini kujual nanti kita makan minum sepuasnya, kata L.T. Hiong sehabis menyayat perut harimau, lalu mulai dikuliti, gerak tangannya sangat rampil serupa seorang alih tampaknya kamu ini berasal dari keluarga pemburutannya Bun Hiong heran. Memang betul, jawab L.T. Hiong. Aku pernah menguliti lima ekor harimau, tiga ekor macan tutul dan dua ekor singa. Tanda petik. B.S. Tomel Bun Hiong, jadi kamu ini mahir menguliti macan tutul, tapi mengaku tidak pandai berburu, sungguh berengsek jangan marah, kawan, sebentar ku traktir kamu makan sepuasnya, Ucap L.T. Hiong dengan cengar-cengir tidak lama sehelai kulit macan tutul sudah berhasil dibencinya dengan utuh, dicucinya hingga bersih pada air sungai kecil, lalu digulung serta dipanggul bernama dengan rangselnya, lalu meneruskan perjalanan bersama Bun Hiong sampailah mereka di kota Jiciu. Tidak lama kemudian, L.T. Hiong mendapatkan sebuah toko kulit, kulit macan tutul itu dijualnya dengan harga 30 tahil perat. Segera ia mengajak Bun Hiong ke sebuah restoran, mereka berpesta pora di situ takaran minum kedua orang sama kuatnya tapi setelah minum beberapa mangkuk, sedikit banyak mereka sudah mulai terpengaruh arak, sebelah tangan Hiong merangkul pundak Bun Hiong katanya dengan tertawa. Eh malam ini kita tinggal saja di kota, bagaimana pendapatmu baik? Jawab Bun Hiong apakah kau tahu tempat pesiari yang bagus? Tanya Rit Hiong. Jangan khawatir, serahkan saja kepadaku, jawab Bun Hiong sambil menepuk dada sebentar akan ku bawamu ke tempat yang kau inginkan tapi harus yang kelas tinggi, barang kualitas rendah aku tidak mau satu kata Rit Hiong. Oh, tanggung ucap Bun Hiong. Bagaimana, sudah kenyang belum sudah cukup segera Rit Hiong berseru memanggil pelayan Hai, hitung seorang pelayan mengiakan dan datang menghitung harga santapan mereka, dengan hormat ia berkata, seluruhnya tiga tahil lebih lima duit coba libat, sehelai kulit macan cukup untuk kita makan minum sepuluh kali, kata Rit Hiong dengan tertawa. Lalu ia mengeluarkan empat tahil perak dan berkata kepada pelayan, ambil saja kelebihannya. Tentu saja pelayan kegirangan, berulang ia mengucap terima kasih. Jadi, mendadak Rit Hiong menarik pelayan itu sebelum pergi, tanyanya, eh, apakah kau tahu tempat pesiari yang paling bagus di kota ini dalam hal apa yang tuan tanya si pelayan tampak keragu apa lagi? Tentu saja perempuan kata L.T Hiong pelayan itu tertawa, yang paling top di kota ini adalah Cheong Hyangkok, negeri serbah harum, nona penghuni tempat itu semuanya cantik molek dan lemah lembut, di mana letak Cheong Hyangkok tanya Rit Hiong pula ku tahu, sebentar ku bawamu ke sana, tukas Bun Hiong L.T Hiong lantas berdiri, ucapnya dengan bawa rak, baik, boleh kita mencari kesenangan ke. Cheong Hyangkok tiba-tiba pelayan tadi menambahkan dengan tertawa, masih ada suatu tempat yang terlebih bagus daripada Cheong Hyangkok, cuma sayang tempat pesiar itu hanya bisa bertemu secara kebetulan dan tidak dapat dicari oh, tempat macam apakah itu tanya Rit Hiong dengan terbelalak kedua, tuan tamu bukan penduduk sini tanya pelayan omong kosong kata Rit Hiong, jika penduduk sini, buat N.P aku minta keterangan padamu dengan tertawa si pelayan lantas bertutur, akhir-akhir ini di kota tersiar cerita aneh yang mengasyikan, konon ada seorang janda kembang, muda lagi molek, sering keluar dengan menumpang kereta untuk memikat pemuda caket pemuda yang dipenujui oleh dia lantas dipancingnya naik keretanya lalu matanya ditutup, kemudian membawanya pulang. Dengar abajuk rayu maut janda molek itu menggunakan segala tingkah kecabulannya untuk mengeram mangsanya sampai setian malam, bila dapat memuaskan, dia, konon waktu berpisah akan banyak diberi persen benda mestika pulaha, masa bisa terjadi begitu seru Rit Hiong melenggong. Memang betul, kata si pelayan. Di mana tempat tinggal janda molek itu tanya Rit Hiong. Entah, konon sehabis dia puas main dengan mangsanya lalu pemuda cakap itu ditutup lagi matanya untuk diantar pulang sehingga sejauh ini tidak ada seorang pun yang tahu di mana tempat tinggalnya, hanya diketahui rumah kediamannya sangat megah dan mewah, ada orang menduga janda kembang itu pasti anak putri bangsawan lantaran kematian suami, saking kesepian, maka cari makan di luar haha, sungguh menarik, seru Rit Hiong tertawa. Cuma sayang, tempat tinggalnya tidak diketahui, kalau tahu, sungguh aku ingin mencalonkan diri kabarnya sudah ada belasan pemuda tampan yang pernah menemukan pengalaman menarik itu tapi dua diantaranya tidak pernah lagi pulang bisa jadi telah dibunuh oleh janda molek itu, tutur si pelayan OO, dia juga bisa membunuh orang Rit Hiong melonjak kaget. Ada dugaan kedua pemuda cakap itu mungkin dapat meraba asal-usul janda cantik itu sebab itulah mereka dibunuh untuk menghilangkan saksi atau mungkin kepandaian mereka kurang tinggi dan tidak mampu membuat puas si janda, karena marah si janda bunuh kedua mangsanya itu, dan bagaimana dengan pemuda lain yang dapat pulang dengan selamat itu, apakah mereka pernah bererita berapa lama mereka menumpang kereta untuk bisa sampai di tempat tinggal janda kembang itu tanya Rit Hiong kabarnya makan waktu kurang lebih satu jam, tutur si pelayan. Oh, jika begitu, tempat tinggalnya mungkin di luar kota Ujar Bun Hiong, ya, kata si pelayan wali, boleh juga jika dapat menjadi tamu kesayangan singkatnya Ujar Bun Hiong dengan tertawa. Cuma sayang serupa apa yang kau katakan, hal itu hanya dapat bertemu secara kebetulan dan tidak bisa dicari ia mendorong Rit Hiong dan berkata pula, ayolah berangkat, mendingan kita pergi ke Ciong Hiong kok saja lebih sip begitulah keduanya meninggalkan restoran itu, sepanjar jalan mereka bersendagurah cerita pelayan tadi membuat hatiku tergelitik, kata Rit Hiong dengan tertawa apabila kita dapat bertemu dengan dia wah, entah betapa senangnya kamu, tidak takut mati tanya Bun Hiong tidak ku yakin mampu membuatnya senang dan puas, kata Rit Hiong. Ai perempuan yang ditinggal mati suami memang pantas dikasihani, ucap Bun Hiong dengan gegetun. Aneh juga mengapa dia tidak kawin lagi jika dia putri bangsawan, kalau kawin lagi akan mencemarkan nama baik keluarga, terpaksa ia mencuri makan keluar, tutur Rit Hiong setelah berjalan lagi sekian jauhnya, tiba-tiba Hun Hiong berhenti dan berkata eh tunggu sebentar, aku mau kencing. Baiklah, cepat sahut Rit Hiong Bun Hiong masuk ke sebuah gang kecil dan gelap untuk buang air. Rit Hiong berdiri di jalan raya memandangi suasana malam, selagi pikirannya melayang-layang tiba-tiba pundaknya ditepuk orang sekali, berbareng itu seorang memanggilnya, Liyong Rit Hiong semula Rit Hiong mengira Bun Hiong sudah kembali, tapi suaranya ternyata lain. Sembari mengiakannya putar tubuh dan bertanya, ada apa ternyata yang muncul di belakangnya memang Bu Tuowi bukan Pang Bun Hiong melainkan seorang nenek yang sudah tua renta, kulit mukanya penuh keriput. Kau suka orang perempuan tidak tanya nenek itu dengan tertawa suka sekali, jawab L.T Hiong tanpa pikir bagaimana kalau ku bawa kau mencari orang perempuan kata si nenek. Bagus jawab Rit Hiong jika begitu, mari ikut padaku, kata si nenek sambil menarik tangan anak muda itu. Dengan cepat si nenek menyeretnya masuk ke sebuah jalan simpang, lalu memblok lagi ke sebuah gang sunyi, tertampak di ujung gang sana berhenti sebuah kereta kuda. Si nenek langsung membawa Rit Hiong ke kereta itu ia membuka pintu kereta dan berkata, lekas naik. Tanpa banyak cingong Rit Hiong naik ke atas kereta. Menyusul nenek itu pun masuk ke dalam kereta dan menutup pintunya. Kusir kereta adalah seorang lelaki kekar, melihat pintu sudah ditutup si nenek, segera ia menarik tali kendali, kereta terus berangkat melintas jalan simpang di tengah perjalanan si nenek mengeluarkan sepotong kain hitam, katanya dengan tertawa, Liyong Rit Hiong, terpaksa harus kututup matamu. Rit Hiong bersuara bingung dan masa bodoh kamu tidak keberatan bukan? Tanya pula si nenek tentu saja tidak. Jawab Rit Hiong tak acuh. Maka si nenek lantas mengikat muka Rit Hiong dengan kain hitam, ucapnya dengan tertawa hendaknya kau tunggu dengan sabar, tidak lama lagi akan kau lihat seorang perempuan secantik bidadari. Oh, Rit Hiong bersuara singkat. Si nenek pun tidak bicara lagi. Kereta berjalan pula, hanya sering membelok ke kanan dan mendadak ke kiri, seperti berputar kian kemari di tengah kota. Namun Rit Hiong sama sekali tidak memperlihatkan rasa gelisah, ia tetap duduk tenang saja seperti pasrah nasib. Setelah berputar kayun hampir satu jam, akhirnya sampai tempat tujuan, mendadak kereta itu berhenti. Si nenek membuka pintu kereta dan melompat turun lebih dulu, lalu berkata, Liyong Rit Hiong silahkan turun Rit Hiong mengiakan dengan bingung, sambil merabah-rabah ia merosot turun, lalu bertanya sudah sampai kembali si nenek menarik tangannya dan berkata hampir sampai, jalan saja mengikuti aku beratus-ratus langkah pula. L.T Hiong dibawa berjalan belok sana dan putar sini, ia merasa melintasi beberapa pintu, habis itu barulah si nenek membuka kain kedoknya dan berkata, Sudah sampai seketika matul Rit Hiong menjadi silau oleh cahaya lampu sehingga hampir sukar terbentang, dengan sebelah tangan ia mengalingi cahaya lampu dan bertanya tempat apakah di sini jangan tanya, lihat saja, kata si nenek waktu Rit Hiong mengawasi, ternyata dirinja sudah berada di tengah sebuah kamar yang terpajang sangat indah dan mewah serupa dalam istana. Namun ia tetap tidak memperlihatkan rasa kejut dan heran, dengan ketolol-tololan ia tanya, Hei, tempat apakah di sini ini surga, kata si nenek dengan tersenyum untuk apa kau bawa diriku ke sini, tanya L.T Hiong dengan lagak bingung. Taikun kami ingin bertemu denganmu, kata nenek itu Taikun itu siapa? Kah Taikun, kah Taikun, rasanya seperti pernah ku dengar nama ini. Si nenek tersenyum, ia tepuk tangan tiga kali ia lu terlihat seorang genduk dengan muka manis masuk dan memberi hormat kepada si nenek sambil menyapa, Lolo, nenek, sudah pulang, Kenghoa, kata si nenek, layani liong hiap ini mandi dan ganti pakaian baru habis itu, baru membawanya menghadap Taikun baik. Lolo, sahut si genduk yang bernama Kenghoa itu. Dengan tersenyum si nenek lantas tinggal pergi. Kenghoa lantas membuka almari pakaian dan dan mengeluarkan seperangkat baju mewah, ditaruhnya di atas meja rias, dengan tersenyum ia mendekati liong mit hiong dan berkata, liong hiap, engkau harus mandi dulu dan ganti baju habis itu baru boleh menemui Taikun kami. Sembari bicara ia terus menanggalkan baju liong hiap hiong. Soal buka baju di depan orang perempuan bukan sesuatu yang asing bagi hiap hiong, maka ia membiarkan dirinya dibelejati oleh Kenghoa. Hanya sebentar saja hiap hiong sudah dalam keadaan bugil. Segera tubuh hiap hiong dibungkus sehelai kimono, lalu dibawanya ke depan sebuah pintu lain dan masuk ke sana. Di balik pintu adalah tabir kain merah, setelah tabir disingkap, tertampak di situ ada sebuah kolam mandi dinding sekelilingnya adalah ubin marmer putih dan dihiasi cermin besar di kedua sisi dinding. Sungguh sebuah kolam mandi yang sangat indah. Air dalam kolam menjebarkan bau harum memabukan hei tempat. Apakah ini? Tanya Rit Hiong dengan bingung. Ini namanya Wan Yang Ti. Kolam merpati, dengan tersenyum Kenghoa menjelaskan ehem, nama yang bagus, kata Rit Hiong. Orang yang dapat mandi di kolam ini boleh diikatakan besar sekali rejegenya, tutur Kenghoa. Titik. Rit Hiong bersuara linglung. Nah, lekas terjun kata Kenghoa pula. Hah, apa maksudku terjunlah ke dalam kolam untuk mandi? Kata Kenghoa sambil menanggalkan kimono anak muda itu. Rit Hiong melangkah ke dalam kolam dan duduk. Segera Kenghoa menyingsing lengan baju, ia ambil sepotong handuk dan duduk di tepi kolam pelahan ia mencuci dan menggosok tubuh Rit Hiong. Anak muda itu membiarkan dirinya diperlakukan bagaimanapun, ia duduk kaku tanpa ambil pusing serupa dalam mimpi saja. Tidak lama kemudian Kenghoa sudah membersihkan sekujur badan Rit Hiong, lalu minta anak muda itu keluar dan kolam, kimono disemampirkan lagi pada tubuhnya dan dibawanya pulang ke kamar. Rit Hiong disuruhnya duduk menghadapi meja rias, perlahan Kenghoa menyisi rambutnya dan diberi minyak wangi. Segala Rit Hiong memang pemuda ganteng. Setelah didendani lagi oleh Kenghoa, seketika tambah cakep selesai Kenghoa mendendani Rit Hiong, segera menuju ke pintu kamar dan berseru. Pelayan Lentera Terdengar seorang pelayan mengiakan dan datang dengan membawa sebuah tenglong atau lentera berkerudung dengan lukisan bunga indah, pelayan cilik ini pun tampak manis bawa dia ke sana kata Kenghoa tertawa. Pelayan Lentera itu melirik Rit Hiong sekejap tanpa tertahan dan ia memuji wah, yang ini sungguh cakep hei, kau pun tergelitik ya omel Kenghoa dengan tertawa pelayan cilik itu menjulur lidah, ah, manaku berani memangnya kau berani kata Kenghoa jika diketahui taikun, mustahil kulitmu takkan dibesetnya. Ayo lekas membawa dia ke sana, pelayan Lentera itu mengiakan dan menggapai Liong Rit Hiong katanya, mari ikut padaku, Liong hiap segera ia mendahului keluar. tanpa terasa Liet Hiong mengikutinya. Dengan pelayan Lentera ilu sebagai penunjuk jalan, mereka melintasi serambi yang resik dan indah serta. Masuk ke sebuah ruangan yang sangat megah, setiba di depan dinding batu, entah kira bagaimana pelayan itu membuka pesawatnya, mendadak dinding batu itu terbuka dan tertampaklah sebuah jalan menuju ke bawah tanah dengan undak-undakan batu. Kembali pelayan itu menggapai Liet Hiong dan mengajaknya masuk ke lorong bawah tanah itu. Liet Hiong menurut saja serupa kerbau yang dicocok indungnya, tanpa sangsi ia ikut masuk. Setelah menuruni belasan anak tangga, jalan lorong itu berubah datar, setelah menembus sebuah pintu, mendadak pandangan terbeliak, mereka berada di sebuah kamar yang sangat luas. Kamar ini terlebih mewah dan megah, sekeliling tergantung kain kelambu bersulam, langit-langit kamar tergantung berbagai lampu istana yang berwarna-warni, di tengah kamar terbentang sebuah tempat tidur yang besar, segala perabotannya boleh dikatakan terlampau mewah dan mempesona pada saat itulah di atas tempat tidur berbaring miring seorang perempuan cantik dengan alis lentik dan matu besar, sanggul tinggi menghias kepalanya, melihat usianya mungkin sudah lebih 30 namun garis tubuhnya masih ramping menghiurkan. Apalagi pada tubuhnya cuma melekat sehelai baju sutera tipis tembus pandang sehingga kulit badannya yang putih laksana salju samar terlihat dan membuat jantung orang berdebar serta menggetar sukma. Tidak perlu dijelaskan lagi, perempuan cantik ini pastilah kah taikun yang disebut-sebut si nenek tadi. Pelayan lentera itu membawa Leong Hethiong masuk ke kamar, lalu berdiri di sisi pintu serta memberi hormat dari jauh, katanya, lapor taikun, Leong Hethiong sudah berada di sini, perempuan cantik itu menggeliat sehingga pinggulnya yang padat itu terangkat, katanya dengan suara merdu, baiklah, boleh kau pergi. Pelayan mengiakan Samlil memberi hormat lalu mengundurkan diri dengan tersenyum perempuan cantik itu memandang Hethiong sekejap, katanya kemudian coba kemari, Leong Hethiong. Tanpa bersuara L.T. Hiong mendekat ke sana. Duduklah di sini dengan senyuman menggiurkan perempuan cantik itu menepuk tepi tempat tidurnya. Hethiong duduk di situ kau tahu siapa? Aku tanya si perempuan cantik dengan tersenyum tidak. Memangnya siapa engkau jawab? L.T. Hiong aku kah taikun. Oh, Leong manggut-manggut. Tentu pernah kau dengar istilah Hethiong, Jani, Samolo, Satu nyonya besar, Dua nikoh, Tiga nenek, Nah, Aku inilah Hethiong yang dimaksud, Tutur kah taikun. Kembali Hethiong hanya bersuara, Oh, kau suka padaku tidak? Tanya kah taikun dengan tersenyum. Suka, Hethiong mengangguk. Nenek yang membawamu ke sini itu berjuluk Loang Niyo, Si comblang tua, Mungkin kau pun kenal namanya lagi-lagi Hethiong hanya bersuara, Oh, Loang Niyo mehir macam-macam ilmu gaib. Dia biasa membawakan lelaki yang ku gemari untuk ku. L.T. Hiong tidak memberi komentar kah taikun merabapiti anak muda itu katanya dengan tertawa genit, Kamu sangat ganteng dan cakep, Tubuhmu juga kekardanku atau Oh, Biasanya bila Loang Niyo membawakan lelaki yang ku kehendaki ke sini, Selalu ku bikin sadar pikiran mereka, Namun keadaanmu lain daripada yang lain, Sungguh menyesal tak dapat segera ku bikin sadar padamu, Oh, Untuk mempertahankan kondisi badanku dan agar selalu awet muda. Setiap hari aku memerlukan orang lelaki untuk kuisap sari mereka, Oh, Tangankah taikun bergeser dan muka Hethiong turun ke dadanya, Katanya dengan terkekeh. Sekarang kesadaranmu masih berada di bawah pengaruh ilmu gaib Loang Niyo, Sebab itulah dapat ku katakan terus terang padamu, Usiaku kini sudah 68 tahun Oh, Kau suka kepada Soyang Nenek berumur 69 atau tidak, Tanyakah taikun dengan tertawa suka, Hethiong mengangguk bagus jika benarkah suka padaku, Maka pasti juga takkan ku bikin kecewa dirimu. Cuma ingin ku tanya dulu suatu urusan padamu, Dan kamu harus memberi jawaban sejujurnya jadi baik, Kembali Hethiong mengangguk kabarnya, Kamu dan Hao Hiapang Bun Heng hendak menuju ke Capek Pania dengan membawa sebuah kotak pusaka, Betul tidak betul dimanakah kotak pusaka itu kotak-kotak itu, Dimana desakkah taikun yang satu berada di tangan Tui Beng Poan Koan Toh Pusik, Satu lagi di bawah Cian Ciaweng Ciu Loh Bokong, Oh, Kotak pusaka itu ada dua kah taikun menegas dengan melenggong mengapa bisa timbul dua buah, Kotak desakkah taikun pula yang satu tulen, Yang lain palsu, Oh, Kiranya begitu, Jika begitu, Kotak yang tulen berada di tangan siapa yang asli berada di tangan Tui Beng Poan Koan Toh Pusik, Toh Pusik tinggal di mana di maciksan-maciksan yang terlepak di tengah danau Tai Oh itu betul, Jika kotak pusaka yang asli telah dirampas oleh Toh Pusik, Mengapa kalian tidak berusaha merebutnya kembali, Sebaliknya malah membawa sebuah kotak palsu ke Capek Pandia, Memangnya untuk apa ini, Ini-ini bagaimana desakkah taikun Toh Pusik yang menyuruh kami bertindak demikian, Oh, Ada hubungan apa antara Toh Pusik dengan dirimu? Aku sedang membantu dia membongkar suatu perkara, Membongkar suatu perkara apa? Menangkap satu orang, Menangkap siapa entah, Aku tidak tahu, Tidak tahu orangnya, Keru bagaimana dapat kau tangkap dia? Tapi orang itu akan datang ke maciksan maksudmu, Toh Pusik menggunakan kotak pusaka itu sebagai umpan untuk memancing orang itu pergi ke maciksan bukan habis, Keru bagaimana orang akan pergi ke maciksan dia sangat mungkin akan kesana untuk mencari Oh Beng Ai siapa itu Oh Beng Ai tanya kok taikun adik perempuan Oh Kiam Lemah, Kiranya demikian, Baru sekarang kah taikun tahu duduknya perkara, Tapi Oh Kiam Lem kan sudah mati memangnya siapa yang hendak ditangkap Toh Pusik entah, Aku tidak tahu Toh Pusik tidak memberitahukan padamu tanya kah taikun pula, Ya, tidak hektometer, Toh Pusik sungguh seekor resep tua yang licin, Jengek kang taikun, Ithiong diam saja sejenak kemudian, Wajah kah taikun berhias senyum menggiurkan lagi katanya, Sudahlah, Sementara ini jangan, Kita bicara tentang kotak pusaka segala, Boleh kau, Kau rebah saja Ithiong menurut, Ya rebah di samping kah taikun SST, Kabarnya kamu sudah berpengalaman bukan desis kah taikun dengan terkikik ya, Begitulah jika begitu, Mengapa di depanku sekarang tampaknya kamu serupa anak kemarin saja yang masih hijau apa itu, Jawabit Hiong bimung ah, Benar, Pikiranmu belum jernih, Pantas perasaanmu tidak terangsang, Katakah taikun dengan tertawa, Cuma, Sungguh menyesal, Demi keamanan, Tidak dapatku buat sadar dirimu, Sembari bicara ia mulai mencumbu Ithiong dengan belayan au, Jangan, Gelisru Ithiong dengan tertawa, Mendadakah taikun merangkulnya erat-erat, Bibirnya menempel pelinganya dan mendesis lirih, Jantung hatiku, Baru saja kau bilang padaku, Mengapa tidak lekas mulai, Mulai apa tanya Ithiong, Bukalah bajuku, Katakah taikun Ithiong mengiakan dan segera membuka baju tipis yang dipakai kah taikun, Dalam sekejap saja keadaan kah taikun pun sudah telanjang bulat, Biarpun seorang idiot, Berhadapan dengari perempuan cantik, Apalagi dalam keadaan telanjang bulat, Betapapun hatinya pasti juga akan tergelitik, Apalagi kah taikun tidak berhenti membelai dengan berbagai macam gerak kerangsangan keruan seketika nasi, Su Yit Hiong berkobar. Dengan pandangan beringas L.T. Hiong menatap sejenak kah taikun, Mendadak dengan gerakan harimau menerkam domba serentak ia terkam anggsanya. Tapi pada saat dia sudah di atas tubuh kah taikun, Sekonyong-konyong ia merasa seperti kesulombot api ia menjerit kaget terus jatuh terpental ke lantai. Tentu saja kah taikun melengat, Tanyanya, Hei ada apa wajah Yit Hiong menampilkan perasaan serupa orang yang baru tersadar dan mimpi, Serunya dengan terengang, Hai siapa engkau kah taikun tahu pikiran orang telah sadar kembali, Dengan kening beker nyitia mengomel. Loang Nyo, Kau men gelap apalah tahu sebabnya pikiran Leong Mit Hiong bisa pulih kembali Karena ilmu gaib Loang Nyo diakhiri sebab itulah ia bersuara menegur. Bayangan orang segera berkelebat di pintu kamar, Dengan pelahan masuklah seorang pemuda katanya dengan tertawa, Maaf. Loang Nyo sudah mati pemuda ini tak lain tak bukan ialah hao hiap Pang Bun Hiong. Keruankah taikun terperanjat, Cepat ia meraih baju untuk menutupi tubuhnya, Tegurnya dengan dengis, Siapa kau? Dengan sopan Pang Bun Hiong memberi hormat dan menjawab, Harap taikun maklum hamba ini Bun Hiong adanya keru bagaimana, Dapat kau masuk ke sini tanyakah taikun dengan terbelalak mudah saja, Kuikuti kereta kuda itu dan akhirnya sampai di sini, Jawab Bun Hiong. It Hiong merasa bingung, Tanyanya hi, sesungguhnya apa yang terjadi Bun Hiong tertawa, Masih ingat tidak kepada cerita pelayan restoran itu? Wah, kawanku, besar amat rejekimu dan benar-benar dapat bertemu dengan dia, Tetapi keru-keru bagaimana aku bisa berada di sini, Kata It Hiong bingung. Kamu terkena sihir loangmu itu dan dia membawamu ke sini, Tutur Bun Hiong It Hiong tambah bingung, Ia garuk-garuk kepala yang tidak gatal, Ucapnya. Namun kuingat setelah kita meninggalkan restoran, Kita terus jalan. Betul, dalam perjalanan kulihat ada seorang nenek diam-diam membuntuti kita, Tutur Bun Hiong. Maka tergerak pikiranku, Segera aku pura-pura mau kencing, Ku belok ke sebuah gang kecil dan diam-diam kuawasi gerak-gerik nenek itu. Ah, betul sekarang aku pun ingat kejadian itu, Serul It Hiong tertawa waktu itu ada seorang menepuk pundaku dari belakang, Lalu apa yang terjadi tidak ku ketahui lagi. Yang menepuk bahumu itulah loangnyo kata Bun Hiong dengan tertawa dan sekarang dia sudah ku bunuh. It Hiong memandangkah taikun sekejap jelas kelihatan kecantikannya yang menggiurkan tanpa terasa hati terguncang, Katanya, sialan. Masa kamu lupa kepada petpatah yang mengatakan lebih baik membongkar sepuluh kelenteng daripada merusak perjodohan satu orang. Kebetulan aku mendapat kesempatan bagus, Mengapa kamu mengacaukan urusanku Bun Hiong angkat pundak? Katanya, Sebenarnya aku tidak ingin merusak urusanmu yang menyenangkan, Tapi mengingat kamu pasti tidak suka kepada seorang nenek kriyot berumur 68 maka segera ku bunuh saja loangnyo itu yang menyencar diriku bukan loangnyo itu, Peduli dia 68 atau 78, Ucap It Hiong dengan serius yang ku maksudkan bukan loangnyo kata Bun Hiong. Baru sekarang It Hiong melengat, Cepat ia berpaling ke arah kata ikun dan berseru, Hah jadi engkau yang sudah berusia 68 tahunmu kakah tai kun tampak kecut dan tidak menjawab. Dialnilah It Kun dari kawanan It Kun, Jini dan Sam Lolo yakni kah tai kun adanya tutur Bun Hiong. Seketika It Hiong merasa mual, Teriaknya, Buset nenek berusia 68 masih segenit dan menggiurkan seperti ini, Sungguh nenek yang awet muda apalagi kalau bukan keahliannya mengisap yang untuk menopang LM, Tukas Bun Hiong. Dengan sendirinya It Hiong tahu ada semacam ilmu orang perempuan yang suka mengisap sari orang lelaki untuk membuat si perempuan awet muda, Akibatnya lelaki korbannya akan menjadi loyo dan kering ia menjadi gusar, Makinya sambil menuding kah tai kun, Tua bangka cabul, Hampir saja aku menjadi korban kecabulanmu hari ini harus ku bereskan dirimu satu sembari memaki ia terus menghantam. Mendadak kah tai kun berguling ke sebelah tempat tidur sana, Dengan pantat telanjang ia lari ke pojok ruangan dan berdiri menempel dinding, Teriaknya dengan bengis kalian mau enyah atau tidak tidak, Jawab It Hiong. Berbareng ia melompati tempat tidur dan menubruk lawan. Kau cari mampus bentak kah tai kun bengis. Belum lenyap suaranya, Serem tak lampu dalam kamar padam semua, Seketika suasana berubah gelap gulita disertai gemerincing suara sambaran senjata rahasia. Bun Hiong terkejut, Serunya cepat. Lekas rebah reaksi It Hiong juga sangat cepat, Begitu melompat lewat ke sana, Seketika juga ia jatuhkan diri dan berguling ke samping, Walaupun gesit sekali gerakannya, Tapi lantaran dalam kegelapan entah dari arah mana datangnya, Pada saat dia berguling ke samping itulah tiba-tiba paha kanan terasa sakit, Ia tahu paha terkena senjata rahasia tanpa terasa ia menjerit. Hampir pada saat yang sama terdengar juga jeritan Pang Bun Hiong jelas kawan itu pun terluka. Hahaha terdengar gelap tertawa kah tai kun dalam kegelapan. Sekarang baru kalian berdua setan cilik ini tahu akan kelihayan Ku Rit Hiong coba merabah senjata rahasia yang menancap di pahanya, Dari bentuknya diketahui sebatang panah kecil, Ia tahu panah begitu terbidik dari alat rahasia, Diam-diam ia merangkak masuk ke kolong ranjang dan diam saja tanpa bergerak serta siap mencari kesempatan untuk bilas menyerang siapa. Atau baru saja ia menyusup ke kolong ranjang, mendadak berbagai lampu gantung di langit-langit itu menyala pula dengan terang-benerang. Terlihat kah tai kun masih berdiri di kaki dinding sana dan sedang mengejek, Hektometer, panjang juga umur kalian, Ternyata tidak mampus terpanah waktu Rit Hiong memandang sekitarnya, Terlihat lantai penuh berserakan anak panah yang tadi berhamburan dari atas. Ketika ia pandang pang Bun Hiong, kawan itu rebah di tepi dinding sana. Pundak kirinya juga terkena sebatang panah Hei, Bagaimana keadaanmu segera Rit Hiong bertanya, Wah, aku bisa mati, rintih Bun Hiong dasar, Hanya kena panah, saja mau mati omelette Hiong. Oh, langkah sakitnya keluh Bun Hiong pula Rit Hiong merangkak keluar kolong ranjang dan berusaha bangun sekuatnya, Katanya kepada kah tai kun. Tua bangka hari ini kami baru tahu siapa dirimu. Selama gunung tetap menghijau dan sungai tetap mengalir kami, Huh, jangan mimpi, potong kah tai kun. Biarpun kalian sekarang mau pergi pun tidak bisa lagi memangnya apa kehendakmu, Tanya Rit Hiong, aku justru hendak menahan kalian di sini jenge kah tai kun. Untuk apa tanya Rit Hiong dengan gegetun, Jelas kami sudah tidak berguna lagi bagimu, Memangnya menahan kami di sini untuk makan melulu hendak ku tahan kalian di sini untuk menghadapi si rasa tua toh posit. Katakah tai kun It Hiong duduk di tempat tidur sambil memegang paha kanan yang terkena panah, Tanyanya apa yang kau harapkan dari toh posit ingin ku dapatkan dia, Katakah tai kun dia sudah tua rentah, Masa cocok bagi seleramu tanda tanya berkata sampai di sini, Mendada It Hiong mengertap gigi, Panah yang masih menancap di paha itu dicabutnya Seketika dah segar mengucur bagai matu air lam robek ujung sepri untuk membalut lukanya, Lalu berdiri, Katanya dengan tertawa sampai bertemu lagi. 50 tahun kemudian bila mana engkau masih tetap semuda dan secantik ini mungkin aku titik mendadak kah tai kun menudingnya sambil mementak dengan bengis. Jangan bergerak, Jika berani bergerak lagi sedikit saja segera ku bikin kau mati di bawah hujan panah. It Hiong mendengak memandang langit-langit kamar dan menarik napas dingin, Katanya, Jadi benar engkau ingin menahan kami di sini betul, Ucap kah tai kun ketus. Tapi ku kira ada satu orang tidak mengizinkan hektometer, Siapa jengek kah tai kun orang di atas kepalamu itu kata It Hiong. Kah tai kun terkejut, Tanpa terasa ia mendengak ke atas. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Leong It Hiong, Panah yang masih dipegangnya itu terus disambitkan. Sama sekalikah tai kun tidak menyangka akan tindakan Leong It Hiong ini, Ketika dia menyadari dirinya dikibuli karena di atas tidak ada bayangan seorang pun tahu-tahu tenggorokannya sudah tertamcap oleh panah. Ia menjerit aneh, Tubuhnya melonjak ke atas tapi segera terbanting ke lantai, Ia meronta dan berkelejatan beberapa kali lalu tidak bergerak lagi. It Hiong merobek lagi kain seperti tadi dan mendekati Pang Bun Hiong, Tanyanya dengan tertawa, Bagaimana, kamu belum mati bukan selama hidupku tidak pernah mengalami cedera apapun, Baru sekarang ku rasakan terluka memang tidak enak, Keluh Bun Hiong dasar kong uya yang hidupnya selalu diladeni, Baru menderita sedikit saja sudah bertobat. Ucap It Hiong dengan tertawa Bun Hiong melototinya sekejap, Katanya Hektometer, Jika bukan lantaran hendak menolongmu tentu aku. Takkan terluka sekarang kamu malah menyindir diriku biarku cabut panahmu, Kata It Hiong, Segera ia pegang panah yang menancap di pundak kawannya itu. Tapi Bun Hiong lantas berteriak, Wah, jangan, bisa mati kesakitan aku tahanlah sebentar saja, Kalau tidak dicabut bisa tambah parah, Kata L.T. Hiong, Coba kau lihat bukankah aku sendiri mencabut panahku ini, Apakah tidak ada care lain yang lebih baik? Maksudku care yang tidak menimbulkan sabit tanya Bun Hiong hanya ada satu care saja, Kata It Hiong care apa tanya Bun Hiong pula. Daripada sakit lama lebih baik sakit sebentar, Sembari bicara mendadak It Hiong menarik sekuatnya panah yang menancap di pundak orang. Keruan Bun Hiong menjerit, Segera ia mencaci maki, Berengsek, Kenapa tidak permisi dulu? Sengaja hendak kau bikin aku mati kesakitan Bukan It Hiong membuang panah kecil itu dan membiarkan darah mengecur sedikit. Lalu luka Bun Hiong dibalutnya dengan kain seperi. Huh, tampaknya kamu ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk ikut menerjang capek panah bersamaku. Sembari membalut It Hiong berulau, Kukira lebih baik kau pulang saja untuk menjadi tuan muda di rumah. Kentut, Oh melebun Hiong tempat yang dapat kau datangi, Pasti juga aku sanggup pergi ke sana, Selesai membalut luka orang, It Hiong berdiri, Katanya, Baiklah ayo bangun Bun Hiong berdiri, Dipandangnya mayatkah taikun yang telanjang itu tanyanya, Dia sudah mati ya sebenarnya dia boleh tidak mati, Tapi dia sendiri yang mencari mati apa boleh buat kata It Hiong sambil langkat pundak jika dia seorang nona jelita tentu kamu tidak tega membunuhnya, Kata Bun Hiong. Tentu saja, Ucap It Hiong di atas sana masih ada beberapa penjaga entah mereka masih berada di situ atau sudah lari apakah betul lo Ang Nyo sudah kau bunuh? Tanya It Hiong betul, Dia mahir menggunakan ilmu sihir, Kalau tidak kubunuh dia, Selanjutnya tentu akan banyak jatuh korban lagi, Sesungguhnya dimanakah letak tempat ini? Tanya It Hiong. Coba kau terkah? Kata Bun Hiong dengan tertawa. Dalam keadaan samar-samar aku dibawa ke sini, Sama sekali aku tidak tahu dibawa kemana dan berselang berapa lamanya, Kira bagaimana aku dapat terkah hampir satu jam kamu menumpang kereta itu dan akhirnya sampai di sini. Jika begitu jarak tempat ini dengan jicu sedikitnya kan 30 mili lebih Bun Hiong tersenyum, Tidak. Tempat ini justru terletak di pusat kota, Hanya berjarak beberapa ratus kaki saja dengan kantor Kabupaten Jiciu. Hah, jadi tempat kediamankah taikun yang megah ini terletak di tengah kota seru It Hiong dengan melenggong? Betul, supaya tempat kediamannya tidak diketahui orang, Untuk mengelabdo bimet orang maka Luang Nyo itu sengaja membawa mangsanya dalam kereta dan berputar kayu di tengah kota, Akhirnya baru diantar ke sini, It Hiong memandang perabotan yang menghias ruangan ini katanya, Rumah ini sangat mewah serupa, Istana Raja saja ruangan ini adalah kamar di bawah tanah, Tutur Bun Hiong. Biar kita bakar saja, Ruangan semuah ini, Jika kita bakar rasanya kan sayang, Kata L.T. Hiong. Sudahlah, Kalau mau bakar harus lekas bakar, Buat apa banyak pertimbangan It Hiong merabah dagu dia termenung sejenak katanya, Kemudian di tempat ini tentu banyak tersimpan harta benda jika hendak kita bakar, Paling tidak harus kita keluai kau dulu harta benda yang berharga, Kalau tidak kan sayang terbuang peruma begini saja, Betul juga, Seru Bun Hiong tertawa. Ayo kita coba menggeledahnya, Ajak It Hiong. Kedua orang lantas membongkar seluruh isi ruangan itu, Benar juga diketemukan sejumlah harta benda bernilai beberapa laksatah hilperak, Dengan sepotong kain liong It Hiong membungkus harta benda itu dan dipanggulnya. Habis itu ia angkat mayat kah taikun ke atas tempat tidur, Dan api lantas dinyalakan mari pergi seru It Hiong kepada Bun Hiong. Masa dengan begini saja kau pergi ujar Bun Hiong dengan tertawa. Memangnya apa yang tidak betul It Hiong melengat? Hendak kau berangkat dengan pamer pantatannya Bun Hiong. Baru sekarang It Biong menyadari tubuh sendiri hanya semampir sepotong kimono saja, Apa jadinya nanti jika berangkat dalam keadaan demikian, Keruan ia kebuakan dan berseru. Aha, betul, aku lupa berpakaian tapi, wah, dimanakah bajuku ikut saja padaku? Kata Bun Hiong dengan tertawa habis berkata ia lantas mendahului meninggalkan ruangan itu. Meski pundaknya terluka, tapi tidak beralangan untuk berjalan. Sebaliknya It Hiong terluka pada pahanya sehingga jalannya kurang leluasa. Ia ikut di belakang Bun Hiong dengan langkah pincang katanya, Hei, kan seharusnya kau papah diriku namun Bu Hiong tidak menggubrisnya sebaliknya mengejek. Hektometer, kamu ini memang sudah terbiasa dilayani di rumah baru sakit sedikit saja lantas berkeluh kesah, Tampaknya kamu tidak memenuhi syarat untuk menerjang capek paunia bersamaku, Kukira lebih baik kamu pulang saja ke rumah untuk menjadi tuan muda kurang aja romelit Hiong awas, Lain kali bila kamu terluka lagi lihat saja apakah akanku pedulikan dirimu Bun Hiong tidak menanggapinya, Ia terus mendaki undak-undakan ujung lorong dan membuka pintu rahisianya sehingga sampailah mereka di ruang yang berdinding marmer itu. Kagum dan gegetun sekali yet Hiong, ucapnya, Ai, kap taikun sungguh pandai menikmati hidupnya, Begitu bagus dan megah rumah kediamannya ini Bun Hiong memandang kian kemari, ucapnya. Beberapa pelayan itu mungkin sama kabur, sungguh sayang. Sayang apa tau yet Hiong kan salah seorang pelavan yang bernama Keng Hoa itu berwajah lumayan, Ia pernah melayanimu mandi, sepantasnya kau temui dia dulu, Buset, memang samar-samar ku rasakan dilayani mandi seorang nona, Ku sangka dalam mimpi, rupanya memang terjadi sungguh-sungguh ucap It Hiong dengan kiku. Sampai di ujung serambi, Bun Hiong mendorong pintu sebuah kamar dan berkata bajumu berada di dalam, Lekas pakai, It Hiong masuk ke kamar itu, Dilihatnya loh Ang Limar menggelepak di lantai bermandi darah, Di atas sebuah meja rias tertaruh pakaiannya sendiri cepat ia melepaskan bungkusan. Yang dipanggulnya dan menanggalkan kimono, Baju sendiri dipakai lalu bungkusan diangkatnya lagi dan keluar kamar. Apakah bagian atas sini perlu dibakar juga, tanya Bun Hiong. Ku kira tidak perlu lagi, ucap It Hiong. Jika rumah ini terletak di tengah kota, Bila kebakaran tentu akan meremblit ke rumah tetangga dan membuat susah orang lain yang tidak bersalah, Apakah perlu kita geledah lagi isi rumah ini? Tanya Bun Hiong pula tidak perlu lagi, sudah cukup, Biarlah sisanya diambil orang lain saja, Kata It Hiong sambil menggeleng jika begitu ayolah kita keluar, Kata Bun Hiong sambil mendahului menuju ke halaman depan, Setelah pintu gerbang dibuka, benar juga di luar adalah jalan raya. Coba kau lihat, kata Bun Hiong dengan tetawa, itulah jalan raya utara, Kesana lagi beberapa ratus kaki adalah kantor kabupaten. Marilah kita mencari sebuah hotel, ajak It Hiong. Apakah iuka kakimu tidak beralangan? Tanya Bun Hiong silahkan, Omelit Hiong. Justru lantaran tidak tahan sakit karena luka ini, Maka ingin ku cari hotel untuk istirahat, Jika begitu, marilah kita mencari toko obat dulu untuk membeli obat luka. Habis itu baru mencari hotel, Kata Bun Hiong meski sudah larut malam, Namun jalan raya ini masih cukup ramai, Mereka mendapatkan sebuah toko obat, Mereka membeli obat luka luar dan dibubuhkan pada luka masing-masing Serta dibalut kembali, Habis itu baru mencari hotel. Lalu mereka merawat luka di hotel sehingga hampir seminggu seluruhnya, Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan bila bertemu dengan orang miskin, Diam-diam It Hiong lantas meninggalkan Satu dua putong uang perak ke rumah miskin itu. Sebab itulah, beberapa hari kemudian, Harta benda yang mereka kuras dari rumah Kak Taikun itu Sudah sebagian besar dibagi-bagikan suatu hari mereka Sampai di tapal batas provinsi Soatang Terlihat banyak orang berkerungun di tepi jalan Dan ramai membicarakan sesuatu. Melihat gelagatnya agaknya telah terjadi sesuatu peristiwa. Mereka coba mendekat dan ikut mendengarkan cerita orang ramai, Terdengar seorang petani tua sedang bicara. Perkara ini menyangkut jiwa manusia, Kukira harus kulaporkan kepada yang berwajib di kota. Ya betul, harus dilaporkan agar mayat ini diperiksa, Tukas seorang lagi. Orang ketiga menambahkan, Mayat ini sudah membusuk, Tampaknya orang ini sudah mati beberapa hari yang lalu. Mengapa tidak diketahui orang di sana adalah hutan lebat? Kalau tidak berkepentingan jarang ada orang datang ke sana, Sebabnya ku periksa tempat itu juga iantaran mengendus bau buruk, Kata si petani tua. Mendengar ada orang menemukan mayat Bun Heung, Coba bertanya, Sapakah yang mati dan apa sebab kematiannya ada dua orang mati, Tampaknya orang kangung, Yang seorang terbacok senjata tajam dan yang lain kepalanya pecah, Tutur si petani tua di mana tanya Bun Heung pula. Itu, di sana, Jawab si petani sambil menuding hutan di tepi jalan sana. Bun Heung berpaling dan berkata kepada It Heung, Bagaimana kita coba melihatnya ke sana? Ah orang mati apanya yang dilihat? Ujar It Heung dengan tak acuh. Jika yang mati katanya orang kangung, Kukira perlu kita lihat, Bisa jadi orang kenalan kita. Kata Bun Heung baiklah, Lihat sekejap saja segera angkat kaki aku tidak tahan Bau mayat yang sudah busuk kata It Heung Bun Heung Terus menarik It Heung ke dalam hutan, Belum sampai di tempat tujuan sudah terium bau busuk. Belasan langkah lagi segera terlihat dua sosok mayat Menggeletak di bawah pohon yang rindang. Mayat sudah mulai mengeluarkan cairan rambut pun sudah mulai rontok, Yang seorang jelas kelihatan hulu hatinya tertancap sebilah pisau, Seorang lagi jidatnya ambles seperti pecah kenap pukulan keras. Selain itu masih ada lagi yang menarik, Yaitu di tengah kedua sosok mayat itu tertaruh sebuah kotak hitam yang diikat dengan rantai besi. Padahal tanpa melihat kotak hitam itu sekali pandang saja Bun Heung dan It Heung sudah dapat mengenali kedua orang mati itu. Bun Heung mengeluarkan sapu tangan untuk mendekat hidungnya, katanya dengan tertawa, Coba lihat ternyata benar dua orang kenalan kita. Rupanya kedua orang yang mati ini bukan kain daripada Tian In Ji Yuloh Bok Kong dan Kim Chi Pasong Go An Po. Yang pertama tertusuk pisau dan yang lain pecah kepalanya. L.T. Heung terkejut, katanya, sungguh aneh mengapa mereka bisa mati di sini masa tidak dapat kau lihat, Ujar Bun Heung, ya, tidak perlu disangsikan lagi, Jelas pada waktu mereka sedang istirahat di hutan sini mendadak muncul tokoh persilatan kelas tinggi Dan melakukan penyergapan terhadap mereka dan akhirnya mereka terbunuh tidak? Bukan begitu, kata Bun Heung tidak betul kata Mu It Heung menegas mengapa tokoh persilatan itu perlu membunuh mereka Tanya Bun Heung dengan sendirinya lantaran titik. Mestinya It Heung hendak bilang lantaran kotak pusaka itu, Tapi demi melihat kotak pusaka yang dimaksudkan masih berada di tanah, Segera ia tahu dirinya salah sangka, maka ia hanya angkat pundak dan coba menjawab sendiri, Daulutoh Posit ada maksud mencalonkan diriku untuk bekerja sebagai pembantunya, Untung tidak kuterima permintaannya boleh kau pikirkan lagi tentu tidak sulit bagimu untuk mengetahui Kera bagaimana mereka terbunuh kata Bun Heung pula dengan tersenyum. It Heung coba memandang mayat loh bokong dan songgoan po, Dilihatnya yang seorang tergeletak telentang dan yang lain tiarap, Jarak kedua orang sangat dekat, Segera ia paham duduknya perkara, Tanpa terasa ia mengjeleng kepala dan berkata, Ya, tentu lantaran sebuah kotak itulah mereka saling membunuh, Akhirnya keduanya gugur bersama, sungguh terlalu. Bun Heung tertawa, katanya, Demi sebuah kotak pusaka mereka luk linjit kot sudah mati enam orang, Sekarang tersisa seorang Ang Ho Soh Ban Sam Hian saja, Bila mana diketahui si perencana intrik itu, Tentu ia akan sangat senang L.T. Heung menjemput kotak pusaka palsu itu katanya dengan tertawa. Betapa besar rejeki seseorang biasanya sudah ditakdirkan, Kasihan mereka sampai sebuah kotak palsu begini saja tidak sanggup mempertahankannya, Akhirnya tetap juga kembali kepada tangan kita, Bun Heung cengukan beberapa kali, Lalu mendesis jika ingin membawa lari kotak pusaka ini sebaiknya sekarang juga berangkat, Jangan sampai dilihat orang lain baik, It Heung mengangguk. Biarlah kita mengeluyur keluar melalui sebelah sini, Begitulah mereka meneruskan perjalanan ke dalam hutan, Setelah menembus hutan lebat, Lalu mereka membelok ke utara dan putar balik ke jalan raya. Kedua keparat loh bokong dan songgoan po itu membawa lari kotak pusaka palsu itu, Dari daerah selatan mereka lari ke wilayah Soatang. Menurut pendapatmu, Kemana tempat tujuan mereka siapa tahu Bun Heung angkat pundak? Mungkin mereka hendak pergi ke Capek Paniya, Tanya Tiong untuk apa mereka pergi ke sana, Kata Bun Heung. Mana ku tahu, Aku juga cuma menduga-duga saja, Jawab Itiong menurut pendapatku, Mereka pasti tidak berani pergi ke Capek Parinia, Mereka juga tidak ada alasan untuk pergi ke sana, Tapi jarak dari tempat ini ke Capek Paniya sudah tidak jauh lagi, Oh, kira-kira perjalanan berapa hari lagi paling-paling tiga hari lagi jika begitu jelas tempat ini sudah berada di dalam wilayah pengaruh Capek Paniya, Betapa mereka berani menginjak daerah kekuasaan orang lain, Sungguh mereka pun terlampau berani dan setelah mereka sampai di tempat ini mereka justru saling membunuh sendiri, Sungguh aneh juga kata Itiong. Memangnya cuma kemaruk ingin mengangkangi kotak pusaka saja ya, Aku pun tidak mengerti bahwa kotak ini ternyata memiliki daya tarik sebesar ini sehingga mereka saling membunuh, Ucap Itiong dengan tertawa. Manusia di dunia ini kebanyakan tamah harta, Maka ku harap setelah kotak pusaka ini kita bawa ke Capek Paniya sedikitnya akan dapat membuat Capek Paniya juga terjadi kacau balau Ritiong terbahak. Haha, semoga demikian halnya. Loklin Jitkot yang terkenal di daerah selatan sudah hancur tanpa ditumpas, Di antara tujuh orang sudah mati enam, Bila kawanan bandit utara yang berokol di Capek Paniya itu juga terjadi pertarungan sendiri, Maka dunia ini dapat diharapkan akan aman sentosa. Jika demikian halnya, Mula-mula orang yang membuat kotak pusaka ini boleh dikatakan mempunyai tujuan yang luhur, Tapi aku justru berharap dapat menangkap dia, Kata Bun Heng, Aku juga tukasit Hiong bisa jadi orang yang membuat kotak ini justru adalah orang yang hendak ditangkap. Toh posit itu, Kata Bun Heng dan orang ini sangat mungkin juga si gembong iblis misterius yang berokol di Capek Paniya itu, Ujar Hidhiong. Sungguh sekarang ku harap bisa segera terbang ke Capek Paniya, Jika ingin lekas sampai di sini ku kira cuma ada satu kera, Ujar Hidhiong. Kira bagaimana tanya Bun Heng berjalan lebih cepat kata Hidhiong. Habis berkata segera ia mendahului memperepat langkahnya. Tiga hari kemudian sampailah mereka di Kabupaten Tongkuan daerah barat soal saya letak Capek Paniya sudah di depan mata. Kedua orang istirahat dulu satu hari di dalam kota. Setelah cukup mengumpulkan tenaga, esok paginya barulah mereka berangkat keluar kota menuju ke Capek Paniya. Kira-kira 60 li kebarat lagi menjelang lohor sampailah mereka di kaki bukit Capek Paniya di bawah gunung suasana sunyi senyap, sejauh net memandang tidak terlihat bayangan orang maupun ruah penduduk. Pegunungan ini cukup tinggi puncaknya tertutup awan, hutan lebat meliputi lereng gunung, hanya terlihat ada sebuah jalan setapak yang melingkar liku naik turun inilah Capek Paniya atau 18 bukit lingkar, disinilah markas besar pemimpin besar yang menguasai 36 sarang bandit yang terbesar di daerah utara. Kedua orang berhenti dan memandang ke atas, kata Yit Hiong dengan tertawa. Tampaknya pegunungan ini juga tidak ada sesuatu yang luar biasa maksudmu Capek Paniya ini ya, apalagi dipandang dari keadaan, Capek Paniya ini dengan sendirinya belum terhitung berbahaya. Cuma jangan lupa, gunung tidak terletak pada tingginya, ada pertapanya akan menjadi angker, itulah pepatah yang berlaku di kalangan bandit sarang pimpinan Capek Paniya ini tentu terletak di puncak yang tertinggi, kita harus naik ke sana secara terang-terangan atau diam-diam menyusup ke atas. Kukira lebih baik mengirim kartu nama dan minta berkunjung merupakan kira lebih terpandang, kata Bun Hiong. It Hiong mengangguk, baik marilah kita naik ke atas mengikuti jalan setapak itu, jalan itu terus melingkari pinggang gunung pepohonan rindang hampir mengalingi langit pemandangan terasa indah permait dan sunyi. Baru saja mereka melintasi lingkaran pertama sekonyong-konyong terdengar suara mendenging sebatang panah menyambar tiba dan menancap di depan mereka. Itulah tanda peringatan agar pendatang berhenti di tempat. It Hiong tersenyum segera ia berteriak lentang. Sahabat di atas, silahkan memperlihatkan diri untuk bicara katakan dulu namamu seru orang di atas suaranya berkumandang dari balik pepohonan yang terletak tidak jauh. Kami Leong It Hiong dan Pang Bun Hiong seru It Hiong lantang kami berdua mendapat pesan oleh sahabat kalian, Si Hem, kami membawakan sebuah kotak pusaka dan harus dipersembahkan langsung kepada pemimpin besar kalian. Harap sudi dilaporkan baik. Silahkan tunggu sebentar seru orang di atas It Hiong berpaling, Katanya kepada Bun Hiong dengan tertawa, Menurut perkiraanmu apakah pemimpin besar capek pania sendiri akan menyambut kedatangan kita jika kamu terhormat selaku seorang ketua perguruan, Bisa jadi akan disambut kedatanganmu, cuma sayang. Kamu bukan seorang ketua perguruan segala. It Hiong angkat bundak, tapi kita akan membawakan sebuah kotak pusaka baginya, Sepantasnya dia melayani kita dengan terhormat Bun Hiong tidak menanggapi lagi, Ia memandang ke atas, ucapnya tersenyum, Tempat ini adalah lingkaran pertama, di atas sana masih ada 17 lingkar, Entah harus menunggu berapa lama baru akan mendapat izin naik ke atas, Ku yakin mereka mempunyai kera berkomunikasi yang cepat, Misalnya dengan pos merpati dan sebagainya, Kukira kita takkan menunggu terlampau lama, Kata It Hiong begitulah mereka bicara dengan suara perlahan mereka menunggu hampir setengah jam barulah terdengar dan hutan sana berkumandang suara lantang, Silahkan kalian naik ke atas L.T Hiong menggeleng kepala, Gerundelnya dengan tertawa. Ternyata benar tidak ada penyambutan, Tampaknya nama Liong Hiap dan H.O. Hiap kita belum cukup berbobot. Ayolah berangkat mereka terus mendaki gunung mengikuti jalan setapa itu. Kira-kira beberapa puluh langkah tiba-tiba terlihat sebuah benteng pagar kayu di luar benteng berdiri dua barisan liaulo, Anak buah, bergolok, Di tengah berdiri seorang lelaki kekar dengan wajah kering melihat kedatangan It Hiong berdua, Lelaki kekar itu memberi hormat dan berkata, Maaf karena tidak tahu akan kunjungan Anda berdua sehingga tidak diadakan penyambutan yang layak karena orang bersikap ramah, L.T Hiong juga ikut sungkan, Katanya, Terima kasih, kunjungan. Kami yang mendadak ini hendaknya tidak menimbulkan salah sangka segera lelaki kekar itu menyingkir ke samping ia menudin ke dalam benteng dan berkata, Silahkan masuk langsung melalui sini, Selewatnya pintu belakang benteng, Hendaknya naik lagi ke atas mengikuti jalan yang ada. Terima kasih atas petunjukmu, Numpang tanya, Sahabat ini Cai Hai Chu Ing, Sahut lelaki kekar itu, Bertugas menjaga pos pertama ini. Dari sini sampai di atas masih harus melalui berapa pos penjagaan lagi tanya R.T Hiong masih ada 16 pos jaga, Markas besar terletak pada bagian terakhir, Tutur Chu LNG yang berjuluk Jipotau atau Sikapak. Numpang tanya lagi satu hal, Kata R.T Hiong. Bolehkah ku tahu apa sebutan nama terhormat pemimpin besar kalian? Chu Ing tersenyum, Jawabnya, Bila kalian telah sampai di tempatnya, Tentu kalian akan tahu sendiri siapa beliau with Hiong mengangguk, Ia menoleh dan memberi tanda kepada Bun Hiong, Katanya, Ayo berangkat masih belasan pos rintangan yang harus kita lalui, Kita harus berjalan lebih cepat, Mereka masuk ke dalam tenteng, Terlihat di dalam benteng yang dilingkari pagar kayu itu terdapat belasan rumah, Tapi tidak kelihatan seorang pun. Ia menduga segenap anggota sarang bandit ini tentu sudah disembunyikan. Karena tidak bermaksud mencari perkara di sini, It Hiong dan Bun Hiong tidak menghiraukan keadaan luar biasa itu, Dengan tenang mereka terus menuju ke jalan yang langsung menembus ke atas gunung itu. Sampai di belakang benteng dan keluar pintu belakang benar juga terlihat sebuah jalan setapak terbentang ke atas puncak gunung, Mereka melanjutkan perjalanan mengikuti jalan setapak itu. Wah, melihat gelagatnya kalau ingin menyusup ke atas gunung jelas tidak mungkin, Kata Bun Hiong dengan tertawa. Ya, memang, sahut It Hiong. Untuk menghancurkan sarang bandit ini juga tidak sederhana, Ujar Bui Hiong lebih dulu harus membobolkan pos rintangan, Habis itu baru dapat menyerbu ke pusat sarangnya, Untung kita tidak mempunyai rencana serbuan demikian, Kata It Hiong Hektometer, Apakah maksudmu karena kita tidak bermaksud menyerang capet pania, Lalu kita dapat datang dan pergi lagi dengan bebas, Begitu jengek Bun Hiong dengan sendirinya bukan begitu maksudku, Kata It Hiong. Kedatangan kita ini jelas penuh risiko, Datang terlebih mudah daripada pergi, Asal kau tahu saja, Kata Bun Hiong kukira pada saat gembong iblis itu mengetahui kotak yang kita bawa itu palsu, Pada saat itu juga mungkin harus main senjata, Dan kita berdua harus menghadapi lawan sebanyak itu, Jelas pasti akan kalah, Ujar It Hiong. Memangnya kau harapkan menang jengek Bun Hiong. Kamu takut tidak tanya It Hiong, Takut apa? Kalau aku mati toh kamu juga takkan hidup. Mati di temanimu, Menjadi setan juga tidak bakal kesepian. Hahaha, Aku justru tidak ingin mati, Serulit Hiong dengan tergelap, Giyok Nioh sedang menunggu kedatanganku, Mana boleh ku mati? Begitu saja tengah bicara kembali, Mereka sudah berputar satu lingkaran, Di depan muncul lagi sebuah benteng kayu. Seperti tadi, Di luar benteng juga berdiri seorang komandan jaga dengan dua barisan anak buah bergolok, Keadaan serupa dengan pos jaga pertama. Bun Hiong dan It Hiong sudah, Tahu untuk menuju ke markas pusat harus menembus 17 pos jaga, Maka mereka tidak bicara lagi dengan komandan ini, Mereka hanya mengangguk saja dengan tersenyum, Lalu masuk ke dalam benteng sana titik. Dan begitulah seterusnya, Setiap kali mendaki sebuah lingkar bukit lantas muncul sebuah benteng kayu, Keadaannya juga hampir sama. Lebih setengah harian baru akhirnya ke 17 pos jaga itu dilalui, Sampailah mereka di puncak teratas Capek Pania, Sampai DDI depan benteng ke-18. Maskas pusat pimpinan Capek Pania memang lain daripada yang lain, Tertampak pintu gerbang benteng dibangun serupa gapura benteng berloteng, Kedua sisi berdinding batu setinggi tiga tombak lebih, Bangunan megah dan kuatak terbobolkan. Pada saat itu, Di depan pintu gerbang juga berdiri seorang komandan jaga berpuluh liaulo yang berbaris di kedua sisi. Lengkap bersenjata golok dan tombak, Semuanya gagah dan kering, Jauh lebih seram daripada ke-17 pos jaga sebelumnya. Kuang Chu atau komandan jaga itu berusia tahun 1960-an, Kepalanya sudah rada botak, Perawakannya tegap meski senyuman menghiasi wajahnya, Namun tidak terasa simpati sedikit punit Hiong dan Bun Hiong mengira orang inilah si pemimpin besar Capek Pania yang misterius itu, Selagi mereka hendak mendekat untuk memberi hormat, Mendadak orang tua itu memberi salam lebih dulu dan menyapa, Chai Hel Lyok Wiyang, Atas perintah Chong Checu, Pemimpin besar, Kami siap menyambut kedatangan kalian di sini, Oh, Kiranya Lyok Kwan Chu, Ucapit Hiong sambil membalas hormat terima kasih dan selamat bertemu orang tua yang bernama Lyok Wiyang itu berkata dengan senyum tak senyum, Chong Checu kami sudah menanti di Chiyo Gitya, ruang pendopong, Silahkan kalian ikut padaku, Habis bicara ia lantas membalik dan menuju ke tengah benteng L.T. Hiong dan Bun Hiong saling mengedip met selalu ikut masuk ke sana, Bangunan di dalam benteng sangat megah, Perumahan berloteng yang terlihat berjumlah ratusan, Di tengah-tengah adalah sebuah lapangan luas, Di depan sebuah bangunan yang berbentuk serupa istana terdapat sebuah panggung besar, Di atas panggung terpanjang sehelai bendera segitiga di atas tiang bendera yang tinggi, Bendera warna merah berkibar tertiup angin, Pada bendera itu tertulis empat huruf yang berarti melaksanakan keadilan bagi Tian L.T. Hiong tertawa, Katanya kebanyakan bandit sama suka menggunakan istilah ini, Seperti perbuatan mereka yang suka membunuh dan bakar juga atas perintah Tian, Pelahan Bun Hiong menyentuh lengan seng kawan, Maksudnya supaya jangan sembelarang omong namun L.T. Hiong seperti tidak menghiraukannya, Katanya pula dengan tertawa, Memangnya kenapa? Apakah salah ucapanku mendadak Liu Kwi yang berpaling dan berkata dengan terkekeh, Hehehe, ucapan Liu Hiong hiap sangat tepat, Tempat kami ini memang menggantung kepala domba dan menjual daging anjing Haha, dengar tidak? Mereka sendiri sudah mengakui kebenaran ucapanku, Serulit Hiong dengan terbahak sambil menepuk bahu Bun Hiong. Bun Hiong cuma menyengir saja tanpa bersuara Liu Kwi yang membawa mereka menuju ruang pendopo, Katanya pula dengan terkekehehe, Barangkali tempat ini tidak cocok bagi pandangan Liu Hiong Bukan ah masa ucapit Hiong dengan tertawa aku cuma sedang pikir bila mana aku menjadi bandit, Rasanya pasti takkan kugunakan poster begitu, Sebab keempat huruf itu tidak lebih hanya omong kosong belaka Liu Hiong yang tertawa, Katanya, Sebentar setelah bertemu dengan Chong Cecu kami silahkan Liu Hiong mengemukakan lagi urusan ini, Chong Cecu biasanya suka menerima gagasan yang baik bila mana maksudmu memang bagus, Tentu beliau akan menanggalkan panji merah itu ah, Itu mah tidak perlu, Biarkan dia runtuh sendirikan lebih baik, Ujar It Hiong. Tidak, Dia takkan runtuh, Jengek Liu Hiong. It Hiong tidak bicara lagi, Sebab sekarang mereka sudah berada di depan undakan batu di depan ruang pendopo. Liu Hiong berhenti dan berpaling, Katanya, Silahkan kalian menunggu sementara di sini biar kulaporkan dulu, Habis berkata ia lantas menaiki anak tangga dan masuk ke ruang pendopo. It Hiong mengangkat pundak dengan tertawa tampaknya kita ini tetamu yang tidak disukai, Tidak pantas kau sindir mereka, Ujar Bun Hiong masa ucapanku terhitung sindiran, Kata It Hiong tertawa. Tengah bicara, Terlihat Liu Hiong yang telah muncul kembali, Sambil menuruni anak tangga batu ia berkata, Cong Cecu sudah menunggu di dalam ruangan, Silahkan kalian masuk ke sana. It Hiong dan Bun Hiong saling pandang sekejap dan tertawa, Ia lu menaiki undakan bersama dan masuk ke ruang pendopo. Ruangan itu memang sangat luas dan megah, Resik tanpa kotoran setitik pun, Hampir sama indahnya dengan istana raja. Di dalam ruangan sekarang hanya duduk tiga orang, Yang di tengah jelas Cong Cecu capek pania cuma mukanya pakai kerudung, Ia duduk di sebuah kursi besar berlapis kulit harimau, Karena tidak terlihat wajahnya, Maka menimbulkan kesan misterius. Yang duduk di kanan kirinya adalah dua orang yang berpotongan tubuh berbeda, Yang satu gemuk, Sebaliknya yang lain kurus, Keduanya sama berambut panjang semampir. Di pundak, dua orang yang aneh, Tampaknya dia pengawal pribadi Seng Cong Cecu. It Hiong berdua melangkah lebih dekat dan berdiri di depan mereka, Melihat orang tidak berdiri menjambutnya, It Hiong pun bersikap angkuh tanpa memberi hormat. Ia cuma menyapa dengan tersenyum, Apakah anda ini Cong Cecu orang berkedok itu mengangguk tanpa bersuara kami tidak disilahkan duduk tanya It Hiong pula dengan tertawa. Kedua mati orang berkedok itu memancarkan cahaya yang menggetar Sukma, Ia pandangi It Hiong berdua sampai sekian lama tanpa bicara.